selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kerja gue nih sepeda fiksi anjay pakai sepeda enak dan boom ini dia ya ini adalah gantinya Meki kira-kira ini adalah motor apaan kita lihat dulu dari penampakan waduh banyak udah kelihatan buat kalian yang tahu tahu aja nih banyak udah kelihatan belum dibuka mungkin kalian udah tahu ya ini adalah Alhamdulillah sekali hasil dari jerik payah kerja kerja sehari-hari berangkat pagi pulang malam berangkat malam pulang pagi ini hasilnya buat sebenarnya ini mungkin gue terlalu cepat mengganti si Meki maksudnya Meki baru hilang sebulan kemarin gue langsung beli lagi gantinya cuman mau gimana ya kalau gue gak beli-beli itu otak selalu kepikiran terus hati belum terobati dan udahlah gak usah banyak bacot lagi gak usah kebanyakan apa namanya kebanyakan curhat ya gak usah kebanyakan curhat lagi nanti langsung kita buka aja sekalian kita review tipis-tipis dan nanti wujudnya bagaimana hasilnya bagaimana dari awal gue beli ke bagaimana terus setelah seterusnya ini motor bersama sama gue itu akan jadi bagaimana langsung kalian ikutin aja oke siap kita buka dulu kira-kira motor apaan nih guys masih ada plat aja ini dan ini buat tutup gak ada tutup muter ya gak ada buat nutup itunya apa sih namanya gak tau udah intinya buat nutup itu gue gak ada jadi pake spray ini spray emang gue gue pake yang penting bisa buat nutup lah buat agak surprise-surprise sedikit agak sedikit apa ya sedikit menutupi ah gak tau lah itu namanya hai kita liatkan kita liatkan pedoknya aja dulu guys pedok Honda ya tentu saja gue adalah pecinta Honda mungkin kata kata orang-orang kalau orang itu ngondah ya ngondah pret anjay jadi jadi ini adalah motor Honda tapi nanti papan nanti kita lihat bersama ya langsung aja kita buka kita buka dari sini kali ya dari depan wow tenot tenot aduh ini wah dan ini dia aduh nyangkut nyangkut ini taruh sini dan ini dia penampakan dari pengganti si Meki ini adalah motor BBR atau CBR 250 RR yang gue beli kemarin gue beli second ya jadi gue gak beli baru gue beli second karena ya seadanya aja lah yang penting bisa buat nonton lagi gue bisa aktif nonton lagi dan ini masih patatnya masih sumpah masih standar baco ini ada bekas-bekas di lakban sedikit cuman sebenernya bukan patah ya itu kalau lakbannya dibuka ini gak liat penampakannya ini pake lakban pake solasi ini kalau ini dibuka terus atasnya eh atasnya dalamnya dikencengin lagi bautnya itu bisa ini gue langsung beliin single seatnya nih guys karena gue kalau nonton misalkan gak ada yang bonceng itu selalu pake single seat gue beli bekas ini masih sekitaran di kilometer kita lihat bareng ya udah gak kelihatan ini masih kilometer 32.782 eh 32.000 ongoing ke 33 lah ya dan ini VR gue ini masih nyala ya apa namanya indikator mesin lah engine engine indikator apa itulah gue baru megang motornya jadi belum terlalu paham ini masih nyala ini kemungkinan adalah sensor CO guys sensor CO dikenal pot itu kemarin abis diganti kenal pot sama mantan ownernya diganti kenal pot racing dan dia lupa gak setting CO itu bukan masalah sih buat gue ntar bisa di riset lagi dibawa ke khas atau dibawa ke mekanik andalan gue ya ada gue punya mekanik andalan dan kalau dilihat dari samping sih sama sekali belum ada lecet-lecetnya ada sih ini kecil tapi kecil banget lah bukan masalah ini kecil begini paling ntar juga kalau udah sama gue ujung-ujungnya juga dekal gitu kan dia kayaknya pecinta Takiya Genji guys nih Takiya Genji paling ntar gue keletek juga dan ini dane motor kirain dane motor ini dane motor kayaknya ada di Bogor ini adalah bengkel juga agak gede sih ini tapi kata ownernya begitu dan ini belum gue cuci sama sekali masih kotor batu armnya ada tulisan NDS apa itu NDS Tim mungkin dari dia kalau Tim kali dan untuk di mesin-mesin nya kurang terang so yaudah next aja lah buat reviewnya jadi kita review body-body dulu lah body-body yang disini yang kelihatan karena memang di luar cuacanya agak bendung gak memungkinkan buat review di luar jadi gue review di dalam rumah ini sebenarnya gak asik review disini oke kalau kita lihat dari samping kanan juga sama ini ada bekas ini bekas tempelan dia nih dia tuh katanya kelihatan gak waduh kelihatan coba dari mana nih nah itu ya ada ada kayak huruf D gitu dia cukup ditempelin pake double tip katanya nama istrinya tuh inisial D jadi ditempel pake DD ring gitu yang di helm dia kan dulu kerja di pabrik helm tuh DD ring tempel disitu jadi kalau kata gue sih agak gimana ya maksudnya gitu gitu ditempelin buat apa ya tapi namanya hobi orang kan beda-beda ya selera orang dan bahagianya orang itu beda-beda jangan disamain jangan disamaratain makanya gue udah kletek tapi belum gue bersihin gue gak ada hair dryer juga ini buat ngletek-ngletek ini udah apa namanya udah keras banget co tuh kelihatan ini stiker-stiker udah pada keras banget dan mungkin minusnya juga ini bekas-bekas kena gantungan kunci makanya ini gue gak kasih gantungan cuma bakal rusak jadi buat kalian yang punya motor begini tuh maksudnya motor sejenisnya kalau fungsinya disini gantungannya tuh kalau bisa itu yang lembek aja jangan yang keras-keras bakalan rusak ini cat ini pudar dia kegesek-gesek gitu lah terus lanjut ke bagian depan bagian bagian depan juga ini dia itu mantan member bukan mantan ya dia juga masih member walaupun gak ada motornya dia itu member HCOI HCOI Bogor atau apa kemana gak gak tau ya intinya HCOI Indonesia lah seluruh Indonesia dia gak coba juga kemarin katanya ini langsung dihadiahin kartu member tapi kan kartu membernya nama dia gue juga belum member ke HCOI kan gak mungkin dong makanya udah mas dikelatek aja kartu membernya bawa aja buasang buasang emas gitu dan ini bekas lecet kayaknya kesenggol apa tapi lecetnya dalam ini ada lecet sedikit disini disini bekas gores katanya dikontrakan mungkin ya dikontrakan pas mau masukin dia nyenggol kali gak tau dah cuman kalau gores disini atau lalu gue pikirin sih nanti paling ditutup dekal langsung aja nanti paling gue mau pretelin ini nih pretelin spion terus plat nomor gue taruh bawah biar agak kelihatan gantengnya gitu kelihatan gaharnya kalau ada spion sama plat nomor tuh gak gak terlalu ganteng gitu kayak aneh aja kan terus dia juga udah beli ini gue dapet langsung dari owner nya nih semuanya dapet bonus ya dapet bonus hanya dapet winglet cuman anehnya ini motor itu warnanya kan abu-abu tuh tapi yaudahlah gak apa-apa namanya juga bonus terpaling urusannya sama dekal lagi karena gue emang hobinya dekal ya bukan hobi ngecat biar waktu tipe orang yang mudah bosan jadi kalau dekal itu kan bosan kletek pasang lagi bosan kletek pasang lagi tapi kalau misalkan gue repaint kalau di repaint tuh kalau pengen ke mode awal lagi kalau pengen ke posisi awal lagi tuh udah gak bisa ya makanya gue gak pernah repaint padahal kalau dekal sama repaint tuh ya harganya mirip mirip kalau repaint kan full body sekitar sejuta sejuta kalau dekal sekitar sejuta